Halo netizen, ketemu lagi sama saya Kory Olivia di YouTube channel TagarTV. Dalam video kali ini, saya mau menceritakan sepenggal kisah masa hidup Rinaldi Harley sebelum menjadi korban mutilasi di Kalibata, Jakarta. Berikut kisahnya. Rinaldi Harley lahir pada tahun 1988. Dia lahir dan besar di Yogyakarta. Sebagai pemuda di kampungnya, Rinaldi turut aktif dalam kegiatan karangtaruna di kampung halamannya. Salah satu kegiatannya adalah membangun ekowisata Nologaten yang sebelumnya merupakan tempat kumuh. Irigasi yang sebelumnya kotor, kini asri dan indah dipandang. Hal itu tentu berkat campur tangan Rinaldi kala itu. Semasa hidupnya, Rinaldi memang dikenal sebagai sosok yang supel, pintar, dan penuh tanggung jawab. Putra pertama dari pasangan Totora Harja dan Sulistiani ini menempuh pendidikan di sekolah-sekolah favorit Yogyakarta. Rinaldi pernah menimpa ilmu di sekolah dasar Muhammadiyah Sapan. Lalu beranjak remaja, dia masuk ke SMP 1 negeri Yogyakarta. Dan melanjutkan ke SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Semasa menuntut ilmu di sekolah-sekolah tersebut, Rinaldi memiliki nilai akademik yang tergolong bagus. Dan dia juga adalah anak yang pediam. Otaknya yang encer membuat Rinaldi tidak kesulitan menembus ketatnya persaingan masuk ke Universitas Gajah Mada. Sebagai mahasiswa sastra Jepang, dia juga menguasai bahasa Inggris. Rinaldi menguasai dua bahasa asing ini ternyata diturunkan oleh ayahnya, Totora Harja, yang pernah bekerja sebagai guide wisata pada sebuah hotel di Yogyakarta. Sementara ibu Rinaldi adalah ibu rumah tangga dengan kesibukan membuat pesanan makanan ringan. Ibunya juga aktif dalam pengajian. Rinaldi punya dua adik laki-laki dan satu perempuan. Adik pertamanya adalah Muhammad Arif Alfian Firdaus Raharja, selama ini bekerja di Bandung. Lalu adik keduanya adalah Aldila Maulana Raharja, bekerja di Palembang. Sedangkan si bungsu, Romania Alita Raharja, tinggal di Yogyakarta, berstatus sebagai bahasiswi. Sejak kecil, Rinaldi memang punya minat terhadap dunia sastra dan budaya. Banyak mainan dan hal-hal yang berbau budaya Jepang menjadi koleksinya, termasuk pedang samurai yang dijadikan penghias dinding di kamar rumahnya di Nulegatan. Keinginannya untuk lebih mengenal budaya Jepang akhirnya tersampaikan. Dia menerima beasiswa pendidikan S2 di Tokyo University of Foreign Studies. Hasil perantauannya ke Jepang ini mengantarkan Rinaldi ke sebuah perusahaan Jepang yang berbasis di Jakarta, PT Jaya Obayashi. Rinaldi meniti karir di perusahaan itu hingga akhirnya dia menjabat sebagai manajer HRD. Dan dia pun akhirnya menikahi pramugari asal Jepang pada tahun 2019. Sebelum ditemukan meninggal dengan cara yang sadis, Rinaldi sempat berkomunikasi dengan ibunya melalui telpon pada Rabu 9 September 2020. Dalam perbincangan itu, Rinaldi menyatakan ingin memberangkatkan umroh kedua orang tuanya. Ternyata, obrolan itu menjadi perbincangan terakhir Rinaldi dengan keluarganya. Pada Sabtu 12 September 2020, pihak keluarga mendapat kabar bahwa Rinaldi dinyatakan hilang. Kemudian potongan tubuh Rinaldi ditemukan di kamar lantai 16 Tower Iboni, Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan pada Rabu 16 September 2020. Rinaldi meninggal di usia 32 tahun. Netizen, demikian sepenggal kisah masa lalu Rinaldi Harley, korban mutilasi di Kalibata, Jakarta, yang dituliskan oleh Tagar. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.